Gempa yang menimpa Lombok 2 bulan lalu kini memasuki masa transisi dari tangkap darurat ke pemulihan. Melalui instruksi Presiden, untuk mempercepat rehabilitasi Lombok Panglima TNI membentuk Komando Tugas Gabungan Terpadu, atau Kogas Gapat, pada akhir Agustus lalu. Kogas Gapat diperkuat TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara, Polri, serta BNPB. Salah satu tugasnya mengkomodir semua bantuan yang masuk, tujuannya agar distribusi bantuan dapat merata. Selain itu, untuk mempercepat proses rekonstruksi rehabilitasi, terutama rumah. Kogas Gapat mendorong masyarakat berpindah dari tenda kehunian sementara. Secara mandiri, warga dibantu prajurit memanfaatkan bahan yang tersedia untuk membangun huntara. Kami lihat sendiri di lapangan, ada mereka juga yang membuat secara inisiatif dari mereka, dengan memanfaatkan bahan-bahan seng atau mungkin kayu-kayu yang bisa digunakan. Namun demikian juga banyak dari instansi yang lain untuk membangunkan hunian sementara. Misalnya dari bambu, dari gedeg, atau dari triplek, dan sebagainya. Pertalibatan dan gerak cepat prajurit ini dinilai positif oleh korban gempa. Bantu masalah rumah, rumah hunian sementara ini, saya buat sendiri rangkanya, dan ada sumbangan cuma sengnya. Memang kalau TNI sama Pembang itu tidak aktif dari pasca gempa, langsung diaktif. Baik itu bantu masalah aktif, membersihkan rumah, atau lain-lainnya. Hingga awal September, rumah yang rusak berak terdata mencapai 31 ribu rumah. Selain huntara, pemerintah mencanangkan pembangunan rumah instans sederhana sehat atau risah, lewat peran Kogas Gapat. Meski begitu, pembangunan risah masih terkendala, terutama material panel yang pencetakannya butuh waktu cukup lama. Di luar itu, Kogas Gapat terus membangun fasilitas sanitasi yang lebih layak di pusat pengungsian warga. Tidak hanya bangunan, Kogas Gapat pun menurunkan tim psikologi TNI. Prajurit memberikan trauma healing kepada anak-anak di Gunung Sari. Dari pesi TNI itu sebenarnya ada tiga matra, tidak hanya darat. Kalau saya sendiri kan dari darat. Nah, tugasnya itu macam-macam, ada pemisahan seperti ini. Kan kami kemarin itu ada tim tanggap darurat, kalau misalkan sekarang itu adalah tim rekonstruksi, lebih ke healingnya mereka untuk bagaimana nantinya mereka untuk siap kembali beraktifitas seperti sebelumnya. Terapi psikologi yang diberikan diharapkan dapat mengembalikan mental anak-anak untuk dapat memulai aktivitas kembali. Selain itu menumbuhkan rasa percaya diri di tengah bencana yang pernah terjadi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.